Intro Gubernur Kalimantan Utara Zainal Arifin datangi Polres Metro Jakarta Pusat untuk melihat kondisi mobil yang ditumpangi anaknya. Terlihat Zainal berjalan menuju mobil depan bagian kiri yang ditempati oleh anaknya Akapeno Fandi Arya Karisma saat berkendara bersama Fatima. Setelah mengamati beberapa sisi bagian mobil, Zainal langsung pergi meninggalkan Polres Jakarta Pusat tanpa mengeluarkan sepatah kata. Kasat lantas Polres Metro Jakarta Pusat, Kompol Purwanta mengatakan, kunjungan Gubernur Kalimantan Utara hanya untuk melihat kondisi mobil yang ditumpangi anaknya. Mewakili pihak keluarga, Kasat lantas Purwanta menyampaikan, mohon doa untuk almarhum serta memaafkan segala kesalahan yang pernah dilakukan oleh almarhum. Ya, mohon doa. Mohon doa semoga almarhum diampura segala dosanya. Tadi yang tadi bersangkutan ayahannya dari korban, itu untuk ngecek apa itu, Pak? Ya, beliau tadi ngecek. Itu faktanya itu saja. Cukup ya? Kebangannya ada informasi lain? Ada informasi dari dia, Pak? Tidak ada, cuma mohon doanya itu saja. Lalu yang bersangkutan hanya mengecek kondisi mobil korban? Di Jakarta, Jihan Nabila Davaris Kiano melaporkan untuk Simpo TV.